Satres narkoba Polres Magetan mewajibkan dua pengguna narkoba asal Ngariboyo Magetan menjalani rehabilitasi. Pemberlakuan restoratif justice kepada dua pengguna narkoba sesuai dengan aturan yang ada. Satuan Reskoba Polres Magetan menerapkan restoratif justice kepada kedua pengguna narkoba asal kecamatan Ngariboyo Magetan, SJ 54 tahun dan AM 41 tahun. Polisi tidak menahan keduanya dan diwajibkan menjalani rehabilitasi narkoba rawat jalan. Kasat narkoba Polres Magetan AKP Dodi Wibowo mengatakan, penerapan restoratif justice sesuai dengan peraturan bersama antara Mahkamah Agung, Polri, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, dan BNN. Kedua pengguna narkoba di atas layak menjalani rehabilitasi narkoba karena merupakan pengguna bukan pengedar. Apalagi barang bukti yang diamankan di bawah 1 gram. Menurut kasat narkoba, keputusan rehabilitasi ditentukan oleh tim asusmen terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan BNN. Dua pengguna sendiri di Magetan sudah memenuhi unsur penyerah guna yang bersakutan sendiri tidak menjual ataupun mengedarkan. Dia juga memakai beberapa kali dan barang buktinya tidak sampai 1 gram dan kedapatan urin positif. Jadi kita lakukan asusmen di tim asusmen terpadu BNN dengan hasil rekomendasinya untuk yang bersakutan dilakukan rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang ditunjuk. Jadi yang bersakutan untuk direhabilitasi rawat jalan di tempat rehabilitasi yang... Sebelumnya res narkoba mengamankan dua orang yang merupakan penggali kubur. Keduanya ditangkap saat asyik mengkonsumsi sabu-sabu. M. Ramzi, JTV, Magetan